Bahari itu sebenarnya kan bisa laut bisa masa depan artinya, kalau menurut Kamos gitu ya. Nah, ketika mengubah paradigma berpikir bahwa laut kita, bahwa nenek mau yang kita adalah pelaut-pelaut luar biasa, itu kan perlu perubahan paradigma. Laut bukan sesuatu yang menakutkan. Jalur rempah ini bukan proyek, tapi gerakan bersama. Jalur rempah adalah sebuah upaya rekonstruksi hubungan antarbudaya melalui titik-titik persebaran rempah di Nusantara. Bersama saya Putri Ayudya, selamat datang di obrolan Jalur Rempah. Buka mata, buka telinga, sekarang juga. Halo Sobat Nusa, ketemu di obrolan Jalur Rempah. Kali ini saya akan mengajak Anda semua untuk masuk ke mesin waktu, ngobrolin soal masa lalu, masa kini, dan masa depan. Hmm, kalau sudah seperti itu harus ngobrol sama sejarawan. Saya bertemu dengan dua orang disini yang akan saya tarik garis tengahnya, supaya tidak terjadi perdebatan yang panjang ya. Di satu sisi ada Dr. Restu Gunawan M. Hum dan ada Mbak, panggilnya Mbak aja ya, seumuran soalnya. Ada Mbak Nur Fathia Lastika. Yang pertama saya izin dulu langsung ke Pak Restu. Saya ngomongnya Pak Restu sama Mbak Fathia, kita aja langsung ya. Dr. Restu Gunawan M. Hum sebagai Direktur Pengembangan dan Pemanfaatan Kebudayaan, Direkturat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Pertanyaan sederhana, jadi kalau sama Bapak saya akan ngomongin dari sudut mana pemerintah aja nih Pak, jangan kemana-mana, kecuali makin asik ya Pak. Gak apa-apa. Nomor satu, kita dari dulu tahu bahwa Indonesia kaya dengan rempah. Tapi, kenapa sekarang pemerintah ngangkat jalur rempah? Ya, jadi gini Mbak, kan ada Undang-Undang nomor 5 tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. Selama ini kita berpikir bahwa banyak orang, tidak hanya berpikir saja dan dalam tindakan juga begitu, kebudayaan itu sebagai biaya. Nah, kita lupa bahwa kebudayaan itu sebenarnya tadi Mbak bilang, kebudayaan itu adalah masa lalu, masa gini dan masa depan. Siapa yang bergerak di bidang kebudayaan, artinya masa lalu, dia akan merencanakan masa depan lebih baik. Dan itu sudah terbukti, karena kebudayaan selalu dia menyatukan bersahabat dengan alam dan Mbak sudah pernah membuktikan kan gitu ya. Jadi, jadi bahwa kemudian ini perlu perubahan paradigma berpikir gitu ya, bahwa ketika kebudayaan sebagai biaya harus diubah menjadi kebudayaan adalah investasi. Dan di dalam investasi itu berarti ada nilai-nilai ekonomi, nilai bermacam-macam hal. Kalau dikaitkan dengan kaitannya dengan pengembangan dan pemanfaatan, ada tentang pendidikan karakter, ketahanan budaya, nation and character building, ada untuk kejahteraan masyarakat dan lain sebagainya. Dan di antara seluruh kekayaan budaya ini, UNESCO kan bilang bahwa kalau adidaya di bidang persenjataan itu adalah Amerika, maka adidaya di bidang kebudayaan adalah Indonesia. Satu di antara adidaya itu adalah rempah-rempah yang sudah sejak dahulu kala gitu. Sudah ada dan kita baru kali ini tersadarkan bahwa kita sebenarnya punya jalur rempah nih, rempah-rempah gitu. Kenapa tidak kita lakukan berbagai macam hal-halnya pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan. Dan juga tentu nanti pembinaannya, kira-kira sepanjang itu. Oke, Pak, kan kalau kita bicara soal kebudayaan saya setuju. Kalau ditanyain, coba yang spesial soal Indonesia apa? Memang beragamnya, setuju banget. Tapi kenapa jalur rempahnya yang dibahas? Apakah ada tujuan khusus? Ya, karena begini. Pertama, selama ini kalau kita ngusulin warisan budaya dunia UNESCO yang kaitannya dengan tangible, kan kita selalu yang benda atau kawasan. Jalur belum pernah. Jalur itu mempunyai spesifikasi tersendiri, mempunyai kerumitan tersendiri. Karena menyambungkan dari satu titik ke titik yang lain. Dan jalur rempah ini aspeknya sangat luas. Nanti Mbak Fatih akan menjelaskan. Bahwa dari jauh sebelum Masei bahkan, bagaimana mungkin dari Ternate, Tidore, kok bisa sampai di Eropa. Para Viron pun menggunakan rempah-rempah. Kira-kira kan begitu. Jadi dari titik-titik pelabuhan yang dari Kepulauan Indonesia sampai di Eropa bahkan, Timur Tengah dan Eropa, sebenarnya bisa menjadi joint nomination. Mestinya nantinya begitu. Untuk kaitannya dengan warisan budaya usulan, warisan budaya dunia, jalur rempah. Nah di luar itu kan kita juga tersadarkan bahwa jalur rempah ini kan begitu kaya untuk pengobatan, untuk kecantikan, bahkan obat kuat juga gitu ya, macem-macem. Mestinya bisa di kapitalisasi, bisa dimonetisasi gitu ya. Nah ini yang penting bahwa orang kan selalu bertanya, kalau sudah diusurkan mau ngapain? Apakah kita bangga dengan sertifikat itu kan gitu? Kan tidak, harusnya setelah sertifikat diterima dari UNESCO sebagai warisan budaya dunia misalnya nantinya, insya Allah itu mestinya bisa memberi kemanfaatan, impact, dan benefit kepada masyarakat. Misalnya bisa dikembangkan untuk pariwisata, minat khusus tentang jalur rempah. Atau nanti kita timbulkan anak-anak muda untuk dengan lebih kekinian misalnya, seperti acaraki, jajamuan. Kan misalnya kayak gitu, kecantikan, dan lain sebagainya gitu. Dan insya Allah juga ini ya kayak blessing in disguise gitu ya mbak ya. Ketika pandemi ini kan kemudian orang tersadarkan kembali-kembali ke herbal gitu ya. Nah dan ternyata rempah-rempah kan kaya tentang itu. Mbak bisa cek produk-produk itu, rempah-rempah, basisnya rempah-rempah kan banyak sekali. Dan kita selama ini ngambilnya kan dari Cina malah. Kita bangga banget kalau dari Cina gitu. Padahal kalau Indonesia itu kan kaya sekali, kaitannya dengan tertumbuhan. Dan kakasiatnya luar biasa gitu. Nah mudah-mudahan ini nanti dengan kemdikbud mengangkat ini selama 4 tahun, insya Allah nanti sampai 2024, kita akan terus mengangkat ini, menyuarakan ini, kemudian tersadarkan semua gitu. Nah tentu kerenan dari ya kayak mbak, kemudian teman-teman lain, anak muda gitu tuh sangat penting gitu. Jadi ini supaya sustainability-nya jalan. Jadi memang salah satu tujuannya bukan cuma gelar UNESCO-nya aja, tapi juga penguatan ekonomi untuk masyarakat nanti. Betul, ekonomi karakter juga kan mbak. Bahwa kita ketika, oh ternyata orang zaman dulu, mencari rempah-rempah itu hanya di Indonesia. Sebelum ada diversifikasi pertanian, bermacam-macam loh. Itu hanya kepuluhan Indonesia yang ada gitu. Jadi kan kita punya rasa bangga juga kan. Nah ketika kita bangga terhadap kekayaan sejarah Indonesia, kan mudah-mudahan kan terbentuk karakter kita, cinta tanah air dan sebagainya gitu sih. Oke, terima kasih Pak Rostu. Kita geser sedikit nih ya. Kita geser sedikit sebelum nanti kelihatannya banyak sekali yang saya ingin celak-celak lagi Pak Rostu. Untuk Mbak Fathia, sejarawan dan dosen Universitas Indonesia. Ini bukan cuma saya yang bilang loh, sejarawan perempuan tuh jarang. Dan senang sekali ternyata kami seumuran. Kelihatan kan? Nah Mbak, kita mau tanya nih, soal meskipun masih muda, tapi kita akan bicara sedikit, sebenarnya jalur rempah tuh dulu seperti apa sih? Oke, ya jadi kalau misalnya kita bicara tentang jalur rempah, itu pasti akan ada kaitannya dengan perdagangan, perniagaan masa lalu, kemudian pelayaran, sistem perkapalan, dan sesungguhnya semua itu sudah pernah atau sudah ada jauh sekali sebelum kedatangan bangsa barat misalnya. Seringkali kan narasi yang muncul adalah bahwa rempah ini baru muncul di panggung internasional, di pasaran internasional, ketika ada catatan dari penjelajah asing, atau kemudian ketika rempah ini dijadikan sebagai komoditas utama perdagangan. Tapi sesungguhnya, jalur rempah ini tercipta pada saat atau pada periode yang justru berpusat pada kejayaan pedagang dan para pelaut di wilayah Nusantara sendiri. Misalnya saja di abad ke-15 dan ke-16, itu adalah satu rentang yang disebut oleh Anthony Reid, sejarawan, sebagai era atau kuruniaga. Jadi pada saat itu memang perdagangan, perniagaan di Nusantara sudah terbuka, sudah punya jaringannya sendiri. Dan jaringan inilah yang kemudian membangun beberapa titik yang tadi Pak Restu sebut. Misalnya ada pelabuhan di pesisir timur Sumatera, kemudian di pesisir utara Jawa, ada di Kalimantan, Sulawesi, Sunda Kecil, dan akhirnya nanti sampai ke pusat produksi rempah itu sendiri, yaitu di Kepulauan Malu. Jadi dari titik-titik inilah yang kemudian membentuk satu jalur atau jaringan perdagangan, yang kemudian disebut dengan jalur rempah. Yang menarik adalah di sini bahwa perdagangan itu tidak semata bersifat ekonomi, tapi juga ada unsur-unsur sosial budaya yang muncul. Yang kemudian itu tadi, yang bisa jadi landasan pengusulan. Jaman dulu komoditasnya apa? Yang paling laris? Komoditas paling laris sebenarnya kita bisa lihat dari periode-periode yang berbeda. Misalnya dari setiap abad itu akan ada tren yang berubah-ubah. Misalnya kalau rempah, yang utamanya adalah cengkeh, pala, bunga pala. Karena tiga komoditas ini memang komoditas yang hanya bisa diproduksi di wilayah Kepulauan Maluku, dan tidak bisa ditemukan di wilayah lain. Ibaratnya gini, kalau misalnya kita bicara perdagangan kopi, teh, indigo, itu bisa dibawa dan dikembangkan, dibudidayakan di wilayah lain. Tapi tidak dengan cengkeh, pala, bunga pala, dan sebagainya. Jadi itu adalah komoditas utama, rempah yang utama. Walaupun di dalam perdagangan secara luas di Nusantara ketika itu, komoditas yang diperdagangkan tidak hanya rempah-rempah saja, tapi juga masuk tanaman rimpang, daun-daunan, atau yang mungkin lebih dikenal dengan kata herbs, jadi ada percampuran antara itu semua. Juga misalnya garam, lada, seperti itu. Lada di Lampung, Sumatera ya? Lada lebih ke sana ya? Dulu ada lada putih, ada lada hitam. Yang paling ancientnya lah, udah hitam ya, katanya yang sulit temunya justru, yang masih bagus gitu, zaman dulu. Oke, kalau dulu katanya pala ini sedemikian, berharganya. Sampai katanya bisa beli pulau, pakai pala gitu. Sekarang ada istilah katanya, rempah is the new gold. Is it true? Kayaknya justru ada rempah sebelum gold muncul di sini, kayaknya sebelum emas jadi populer di Indonesia. Gimana kalau menurut Mbak Fatih atau Pak Rostu? Kalau rempah sebenarnya, ini justru kenapa saya kaitkan dengan kita ya? Kita bayangkan pulurun ditukar dengan Manhattan, New York gitu ya. New York sekarang sudah sampai di mana? Pulurun sekarang sampai di mana? Kan gitu ya? Itu menunjukkan bahwa kita dalam tanda betik, beberapa tahun agak abe terhadap ini. Bahwa Rostu sebagai pusat rempah-rempah pada masa lalu gitu, ya begitu-begitu saja gitu. Manhattan sudah seperti itu gitu kan, padahal itu ditukar gitu kan ya. Jadi, maka dalam konteks tadi, tugas pokok dan fungsi saya, dalam konteks pengembangan dan pemanfaatan, kita harus sekali lagi, perlu mengembangkan pemikiran bahwa, kalau dulu kita memandang kebudayaan secara defensif, kita waktunya ofensif, kita waktunya menyerang. Bahwa kebudayaan itu kita harus menyerang, dan negara lain sudah melakukan itu. Caranya bagaimana menyerangnya itu? Kan kira-kira begitu. Maksudnya kebudayaan secara defensif itu hanya untuk bertahan saja? Bertahan saja, dilindungi saja. Asalnya kita kemudian kita... Oh iya, dilindungi tapi tidak dimanfaatkan. Yang penting ada, di coba saja gitu. Nah, setelah, kan dalam konteks hari ini, kalau kita, ya melindungi penting. Jadi, perlindungi sebagai landasan utama dulu. Jadi, itu kan kenapa dilindungi, karena tentu ada nilai-nilai dan sebagainya. Tetapi, setelah dilindungi, diapakan kan gitu. Jadi, ofensifnya di situ, menyerangnya itu di situ. Bahwa, sekali lagi bahwa kebudayaan itu masa lalu, masa kini dan masa depan, itu yang harus dilakukan. Dan terbukti, berbagai pemerintah daerah, kemudian komunitas yang mengembangkan kebudayaan, ternyata luar biasa, secara keekonomian. Jadi, ini tidak hanya bicara ekonomi, tetapi bicara berbagai aspek dalam konteks Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan. Jadi, maka, jalur rempah, ini nanti harus melibatkan banyak aspek gitu. Banyak aspek, banyak KL, banyak komunitas. Maka, jalur rempah ini bukan proyek, tapi gerakan bersama. Bagaimana gerakan bersama itu? Antara masyarakat, seperti mbak, public figure, kemudian, komunitas, pemerintah daerah, pemerintah pusat, bareng-bareng nih. Pemerintah pusat aja ada. Kementerian Parwisata nanti misalnya, Kemenko Marves misalnya, Kemdikbud, kemudian Arsip Nasional, banyak sekali yang terlibat. Jadi, ini perlu bersama-sama sebagai gerakan, gotong-royong, membangun ekosistem kebudayaan. Jadi, saya kira kata kuncinya adalah bagaimana kita bergotong-royong nih, mengembangkan dan memanfaatkan rempah-rempah dan jalur rempah sebagai kekuatan, kekuatan diplomasi budaya kita juga, kalau kita keluar, dan berbagai aspek lainnya. Oke, setelah dari Parwisata, kalau menurut Mbak Fathia gimana? Rempah is a new world itu, apa ya, istilah yang terlalu mendowngrade rempah sendiri gitu, karena sebenarnya, ya itu tadi, rempah itu sudah banyak sekali diperbincangkan, kemudian banyak, mempengaruhi banyak hal, misalnya, seperti yang juga kita pelajari ya Pak Restu, bahwa lada misalnya, lada itu bisa ditemukan di kawasan barat, di pesisir Sumatera, dan lada yang ditemukan, atau lada yang ada di wilayah ini, itu bisa bahkan di tracing penggunaannya untuk pengawetan mayat seperti itu, atau misalnya juga Kapur Barus, yang ada di wilayah Sumatera, dan ini banyak sekali komoditas lain juga, yang penggunaannya itu sangat beragam. Nah, kalau menurut saya, ini adalah momen yang tepat gitu, untuk rempah ini sendiri, bisa beranjak dari, istilah itu, rempah is a new world, atau rempah as an alternative source, gitu kan. Jadi, menurut saya, ya, banyak komoditas rempah, yang bisa dijadikan sebagai, apa ya, semacam, ya di highlight lebih besar. Atau mungkin kita, zaman sekarang, karena terlalu sering pakai rempah, tanpa kita sadari, kalau anak sekarang bilangnya, taken for granted, gitu ya. Betul. Kayaknya yang sudah ada, jadi kita kurang memaknai apa yang ada. Saya juga terasa banget nih, begitu kita bicara soal jalur rempah, kok kayaknya rasanya, sebenarnya ketemu sehari-hari, tapi kurang kita telisik lebih jauh, ada apa dibalik itu. Kalau kita bicara soal program pemerintah, tapi ini jadinya tadi Bapak bilang, ini bukan cuma proyek, tapi ini adalah gerakan bersama, oleh seluruh stakeholder, berarti masyarakat Indonesia, gitu ya, untuk bikin rempah, jadi juara di tanah sendiri. Kalau dari pemerintah, ada nggak sih strategi khusus Pak, untuk membuat jalur rempah ini, mencapai tujuan kita tadi, sebagai penguatan ekonomi, penguatan identitas, Republik ini, gitu. Ya, sebenarnya, kalau kaitannya dengan, keekonomian kan, memang bukan tugasnya, kemdiku, tapi ini kayak, wake up call lah, bagi kita semua, gitu. Kenapa dulu rempah-rempah Indonesia, itu luar biasa, hari ini ekspornya, kita masih kalah dengan negara lain. Artinya saya nggak lupa, urutan keberapa, tapi, kita dibawah lah, dengan India, kemudian dengan China, dan sebagainya, kita jauh sekali, kalau katanya. Nah, tentu kalau melihat data itu kan, mestinya kementerian lain, respon, kan gitu. Oh, ini kita, ada loh, sebenarnya, ini yang sudah lama ada, di kemuliaan Indonesia, kenapa tidak menjadi komunitas penting, untuk ekspor hari ini, gitu kan. Itu kalau kaitannya dengan, kenapa menjadi gerakan bersama tadi ya mbak, ya. Jadi itu, ilah pentingnya di situ, bahwa kita, sebenarnya kita memberikan, lampu aja kemeriksaan ini, lampu nih. Nah, yuk, tapi, kita respon bersama-sama nih. Ada kekuatan yang bisa kita, garap bersama-sama, sebagai sebuah gerakan bersama, kita lakukan apapun juga gitu ya. Apalagi ini misalnya, untuk diplomasi budaya misalnya. Misalnya, saya ambil contoh gini, kenapa bahasa-bahasa yang ada di, Madagaskar, Madagaskar, tidak punya kesamaan dengan bahasa di Indonesia. Pasti ada sesuatu hubungan, kan, dengan pembahasar masa lalu. dengan mengaitkan hubungan itu dengan, perspektif historis, tentu kan, akan bisa, banyak hal dilakukan, misalnya residensi seniman. Seniman kita belajar ke sana, dari sana belajar ke sini. Kemudian di India juga banyak, ada komunitas orang-orang Indonesia yang di sana. Ada kampung, di daerah India bagian bawah ada juga. Berarti orang-orang kita itu sudah lama melakukan, hubungan dengan negara-negara lain gitu. Jauh. Mungkin di abad-abad satu. Kalau saya ambil contoh misalnya gini, ada Kitab Ramayana. Kitab Ramayana itu, kan sangat melegenda di Indonesia. Abad 4 sebelum Masehi, ditulis oleh Walmiki. Sudah menceritakan tentang suarna Dwipa. Itu artinya Sumatera, Jawa Dwipa, dan lain sebagainya. Kok bisa 4 sebelum Masehi? Nah ini sebenarnya kita ingin membangun juga, narasi berpikir kita tentang negeri bahari. Pak Jokowi sudah bilang bahwa, kita poros maritim gitu kan. Terus, kan ini harus dibangkitkan. Mengubah, apa, narasi besar berpikir, itu, perlu waktu lama mbak. Tidak bisa, kita kemudian, dibangunkan pelabuhan, terus orang berubah mindsetnya. Ini yang perlu dilakukan. Makanya pendidikan itu penting. Untuk mengubah paradigma berpikir kita dari orang yang agraris menjadi bahari. Pandangan yang melihat bahari itu sebenarnya kan, bisa laut, bisa masa depan artinya. Kalau menurut Kamus. Nah, ketika mengubah paradigma berpikir bahwa, laut kita, bahwa nenek mau yang kita adalah pelaut-pelaut luar biasa, itu kan, perlu perubahan paradigma. Laut bukan sesuatu yang menakutkan. Itu kan, mitos-mitos, bahwa laut itu adalah, ada ratnya Rorogidul yang menakutkan, dan lain sebagainya, kan harus dirubah nih. Bahwa laut itu adalah sahabat kita. Di situ kekayaan luar biasa. Jadi, jalur rempah sebagai milestone sebenarnya, juga ingin membangun perubahan paradigma kita, bahwa, kita adalah negeri bahari. Yang harus kita optimalkan, kita lakukan bersama-sama, dari berbagai level ini mbak. Jadi, kembali ke tadi misalnya, pada abad 1 misalnya, jadi rempah-rempah itu tidak hanya ke barat, tapi juga ke timur. Misalnya, ketika berita-berita Cina, nanti Mbak Fatiha juga bisa menambahkan, itu, upetik kita, itu adalah cengkeh. La Fangah, terus ada nama Cina juga tentang cengkeh itu, saya lupa namanya. Nah, itu, digunakan sebagai kayak, tukar-menukar cindera mata. Jadi, dan orang Cina mencari ke kita. Jadi, itulah sebenarnya, kenapa ini menjadi penting, jalur rempah sebagai sebuah gerakan, tidak hanya untuk, rempah-rempahnya itu sendiri, tapi perubahan paradigma berpikir. Kita Negeri, RCP Legos semacam ini, kok kita, beberapa waktu yang lalu, kenapa pelaut-pelaut kita, kalau mencari ikan, hanya jauhnya berapa, kan Mbak juga pernah dengar berita ya, kok tidak seperti zaman dulu, yang melintasin benua gitu kan. Betul. Padahal 4 sebelum masai, sudah ada berita, berarti sudah ada hubungan kan. Ya. Minimal. Tidak mungkin orang India di sana, ngerti-ngerti, ada tentang, Sofarnadwipah, atau apapun, dari mimpi kan, tidak mungkin, pasti ada hubungan itu. Jadi, ini yang perlu kita revitalisasi, keadaan ini, pemikiran ini, supaya anak-anak kita, kalau di sekolah itu, ini loh kita, ini negeri laut, yuk kita ke laut, jangan takut ke laut, tapi juga harus ada persiapan, jangan ke laut nyebur saja, kan kira-kira kan gitu. Yang kita perlu persiapan, teknologinya, terus bermacam-macam hal, kemudian kalau kita mikirin tentang, kalau ikan kita sudah punya dapat, banyak terus diapakan, kan itu harus, perlu ilmuwan yang lain, bukan orang, kayak saya gitu kan, kalau saya kan hanya mengingatkan saja nih, ini loh ada ini, ada ini, nah tentu eksekusinya, tentu ilmuwan malian, dan ini menunjukkan bahwa, ilmu itu tidak ada yang, satu bidang, interdisipliner ini penting mbak. Iya. Jadi, ini yang penting bahwa, orang, sejarah misalnya, perlu juga belajar tentang, geografi, belajar tentang, kayak begini nih apa, IT, untuk buat podcast, bermacam-macam, untuk sosialisasi, ketemu anak-anak muda, dan sebagainya, anak-anak kita juga diajarin membuat, YouTube, YouTuber, atau apapun juga lah gitu, jadi, ini harus dilakukan dari level, bawah, anak-anak sampai, pemangku kepentingan, pengambil kebijakan, bersama-sama. Oke, sebelum kita lebih jauh nih pak, tadi sempat nyebut bahwa, interdisipliner, kalau, dari kakak kelas saya bilang, interdisipliner itu memang kunci sukses, gak ada kesuksesan yang cuman monodisiplin, biasanya sudah campur-campur. Dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, ini memang rajanya untuk bikin awareness, pendidikan, mengatur pola paradigma berpikir, masyarakat, untuk penguatan nilai-nilai yang memang harus, harus kita kedepankan untuk seterusnya. Dan lagi-lagi, pengenalan kekuatan-kekuatan masa lalu nih, gitu, yang bisa diangkat lagi saat ini. Saya jadi penasaran, untuk gerakan bersama ini, berarti, denger-dengar bukan hanya podcast ya pak, ada webinar, ada apa lagi sih pak, yang akan kita lakukan, komik, komik ada? Komik ada juga, kemudian, poster, animasi, yang untuk anak-anak muda nih pak. Maka akhir ya, ada animasi luar biasa. Nanti, di tahun depan kita karavan budaya, jadi di setiap karavan, di setiap titik, nanti akan ada festival, macam-macam, dari kuliner, pengobatan, dan lain sebagainya. Jadi, kita bersama-sama lah pak, dengan pemerintah daerah gitu, ini tentu harus bareng-bareng nih. Termasuk dengan mbak juga kan gitu, film, sekarang media apa sih, kita tanya nih, kalau anak-anak sekarang, media apa sih yang paling ampuh dan mujarab, film kan? Kan gitu kira-kira. Karena, apalagi dalam kondisi semacam ini, orang yang ditonton kan film, dengan berbagai versi dan bentuknya tuh ya. Jadi, ini saya kira akan menjadi, prioritas penting kita juga gitu. Jadi, film-film pendek, dan sebagainya, karena, tentu dengan melihat, segmen penonton juga gitu. Kalau film panjang-panjang, ya mungkin, dimana, segmen penontonnya siapa, yang pendek siapa gitu. Dan itu kan juga untuk pelajaran mbak, karena, makanya, mas menteri menelurkan merdeka belajar itu sebenarnya ya di sini nih, interdisiplinatnya jadi penting. Ya ya, dari berbagai sumber, dengan berbagai media. Makanya sekarang juga ada media baru ya pak ya. Betul, jadi, belajar sejarah, atau rempah-rempah, eh ternyata bisa belajar tentang biologi. Bisa belajar kesehatan, belajar tentang angin. Kok orang, kok bisa ya, kalau mau ngirim barang ke India, kok harus berhenti di Aceh, dan kemudian Aceh, menjadi terkenal menjadi serambe Mekah misalnya. itu kan karena hubungan dengan angin. Jadi, orang dari sini kan, makanya ada mbak Watia juga, negeri atas angin, negeri bawah angin. Jadi, orang sebelum sampai di sana, sebelum mau ke Mekah, dulu, waktu masih pakai kapal, orang berhenti dulu di Aceh, untuk nunggu angin yang akan mendorong ke sana. Mekah kan kira-kira begitu. Jadi, kayak begini ini kan menimbulkan rasa bangga, menimbulkan diskus kursus wacana, dan sebagainya. Kalau kita bicara soal tadi, jalur bahari, yang sempat disebutkan, memang, kita kan, dulu kesannya yang menghubungkan kita, laut, semua ya. Kalau sekarang udah ada pesawat, lain cerita. Tapi, keinginan kita adalah, supaya jalur ini terbuka lagi. Supaya, sama ramainya seperti dulu, misalnya. Dan kemarin, saya sempat jalan-jalan dengan Arka Khinari. Sebuah kapal yang pakai layar. Kalau zaman sekarang, ada mesin ya, tapi sebagian besar memang pakai layar. Saya pikir, apakah ini berhubungan dengan angin tadi, kemudian jalur perdagangan, harus belak-belak dulu. Belum lagi, kalau lewat perairan terbuka, ada perompak, katanya kemarin cerita. Sebenarnya, jalur rempah ini, kalau dari sejarah, gimana sih Mbak? Apakah juga, yang mampir, juga atas dasar mengikuti angin, atau memang fokus goalnya, sudah tahu nih, rempah kita yang dituju. Kalau kita bicara soal jalur rempah, akan ada banyak kaitannya. Mulai dari perniagaan, dan salah satunya itu adalah, pelayaran dan perkapalan. Jadi, betul yang tadi Mbak bilang, bahwa kita nggak bisa membayangkan, pelayaran pada masa lampau, itu seperti sekarang, pakai mesin, apa dan segala macam. Karena semuanya itu akan mengandalkan angin. Tadi sudah sempat di-mention Pak Arstu ya, land below the wind. Kita itu disebut sebagai, the land below the wind, suatu tanah di bawah angin. Jadi, ketika pergerakan antar pulau, itu, di, apa ya, istilahnya, dipicu oleh, angin yang masuk dari barat, angin yang masuk dari timur. Jadi, nggak bisa, kalau misalnya, kita mau pergi ke, dari Malaka, mau menuju Maluku, dalam jangka waktu yang spesifik, jangka waktu yang cepat gitu, nggak bisa, karena mereka akan harus, menunggu angin. Jadi, makanya, dari pelayaran, di Maluku, kemudian untuk menuju, pesisir utara Jawa misalnya, mereka harus menunggu, angin-angin tertentu. Nah, untuk dari pesisir utara Jawa, mau ke Maluku, ke tempat produsen rempah, mereka juga harus menunggu, angin lagi, angin yang berbeda misalnya. Dan dalam periode tunggu itu, kan, nggak sebentar ya, cukup lama gitu. Nah, periode yang cukup lama inilah, kemudian yang, membentuk jaringan perdagangan itu, semakin luas. Karena akhirnya, mereka menemukan bahwa, komoditas yang diperdagangkan, itu tidak mesti, rempah saja. Tapi, rempah ini juga diperkuat, dengan komoditas-komoditas lain, yang juga sama menariknya, di perdagangan internasional. Jadi, dalam proses menemukan rempah, ada, apa, jalur panjang, ada proses panjang, yang pada akhirnya, menunjukkan, seberapa besar, jaringan yang sudah ada. Hal ini, ada misalnya, di berita Cina, kabar-kabar, yang menyebutkan, bagaimana, misalnya, kerajaan-kerajaan, kota-kota bandar, di pesisir utara Jawa, itu, sudah mengirimkan, upeti ke Cina, kemudian, bagaimana, kemudian, pedagang-pedagang Cina, itu, mulai datang, ke pesisir utara, sampai, beberapa syah bandar, di pesisir utara itu, kepalanya, ketua, kepala syah bandarnya itu, justru orang Cina. Cina. Hingga, akhirnya, nanti, berkembang, pelayaran, dari, Malaka, masa Islam, itu, baru, muncul, pemimpin-pemimpin Islam, di pesisir utara Jawa, dan itu, jaringannya itu, berjalan. Kenapa kan, Mbak Fatian, jadi, ketika, nunggu angin tadi, maka, kan, dia tinggal di situ, akhirnya, terjadi, akulturasi kebudayaan, yang menarik di situ, jadi, terbentuk budaya-budaya baru, makanya, makanan kita, kadang-kadang, jadi, percampuran itu yang, apa, percampuran budaya itu yang menarik juga, terus, kemudian, terjadi, perkawinan, dan sebagainya, jadi, maka, muncul, klaster-klaster kampung-kampung, atau, kelompok-kelompok, tentu, kalau kita di Aceh, kok, mirip-mirip dengan orang Turki, kenapa sih, orang-orang Timur Tengah, kan, gitu, tapi itu, ternyata ada ceritanya, Mbak, jadi, pada waktu Malaka jatuh, 1.500 sekian, dikuasa Portugis, kan dulu, pengiriman rempah itu, dari, apa, Aceh, kemudian ke, ke Malaka, ketika Malaka dikuasikan oleh Portugis, orang-orang Aceh, nggak mau mampir ke Malaka lagi, dia mengambil, ambil, lurus dari, Aceh itu langsung lurus ke, mana, Malagasy, oke, kan itu, memotong samudera luar biasa, aku lihat peta, ya Allah, ini kayak begini, gitu kan, kemudian, baru naik ke, ke India, gitu, nah, dari situ, kemudian, ternyata itu ada hubungannya dengan Turki, nah, Turki, men-support habis ketika, Eskandar Muda, waktu itu masa Eskandar Muda, men-support habis untuk melawan Portugis, dan dia yang memfasilitas, makanya, kalau di, mana di Aceh kan banyak orang-orang yang, kayak orang-orang Turki, orang kebudayanya juga, gitu kan, kalau kita dulu pernah baca Stambul 12, itu kan dari Istambul sebenarnya, Stambul 12 itu di Istambul sebenarnya, kan gitu anunya, dari asalnya gitu, kemudian lidah kita kan berubah, kira-kira kan begitu, jadi, tidak Istambul, Istambul, apa ya, Istambul, kira-kira gitu, jadi, itu ada hubungannya dengan itu, jadi, tadi Mbak Fathia bilang, menunggu lain sebagainya itu, maka ada kesenian masuk, macem-macem, maka kebudayaan Indonesia itu kaya raya sekali, karena, ya memang pelintasan sih kita ini, orang dari Cina mau ke India, belajar agama Buddha, atau Hindu, mampir di dunia kita, atau orang India, mau ke Cina juga mampir di kita, kira-kira kan gitu ya, jadi, ya, kita kaya rendevo ya, menurut saya gitu. Iya ya, ini apa juga, inilah alasannya, kenapa kita penting untuk ngakat jalur rempah lagi, sehingga, ada peninggalan-peninggalan jagar budaya, dan warisan budaya, tak benda ya, istilahnya ya, ya tadi ada kebudayaan, ada kelahiran agama, mungkin, bahasa, saya kira kuliner, siap-siap aja nanti episode kuliner ya, iya, makanya gini mbak, kaitannya dengan, pengusulan warisan budaya dunia ini, kan basisnya evident based, tinggalan, ini yang sulit, ini tugas kami, tentu dengan ilmuwan-ilmuwan ya, sejarawan, arkeolog, antropolog, apa sih, kalau kita mau ngomong kan gini, kalau jangan sampai jadi, omong-omong saja, kan kira-kira kan gitu, buktinya mana, kan gitu, Yunus kan nanya, buktinya mana, kalau katanya, kamu sebagai sumber rempah-rempah, dan membangun jaringan, seperti mbak Fathia tadi, ya buktinya mana dong, pelabuhannya mana, pelabuhannya udah gak ada, misalnya, nah itu kan, mesti perlu persasti, misalnya, dan problem kita, bangsa kita ini kan, bukan bangsa yang, literasi kita itu kan, literasi tutur mbak, kalau orang India, orang Cina itu, abad-abad satu itu, sudah ada sumber-sumber tertulis, berita-berita dari Tiongkok, berita India, kita abad lima kan, baru ada perasa, seti nulisnya masih di batu, makanya kita, banyak dalam bentuk, tutur, tembang, nyanyian, dalam bentuk semacam, itu perlu kita gali, nah ini perlu tradisi lisan, kan kira-kira begitu, makanya seni performatif kita, berkembang sekali, teater rakyat, wah itu asik banget, memang ya, bahasa kita, ternyata, jadi beragam, mungkin karena itu juga kali ya, jadi fasih penyampaian, dari mulut ke mulut, mungkin juga itu alasannya, sekarang, tetap berita yang paling dipercaya, adalah, penyimpanan berita, dari mulut ke mulut, masih makin seru ya, gosip ataupun tidak ya, makin seru, tapi jangan disambutkan ke situ dong, bagaimanapun, ini yang paling menarik buat kita, bahwa, salah satu upaya yang dilakukan, tentang jalur rempah ini, juga membuat dokumentasi, dan rekam jejak, yang baik, menilai kembali, prasasti yang bisa kita lihat, kemarin saya jalan ke Makassar, kita mencoba untuk mencari, pelabuhan pertama, yang didatangi oleh Portugis, sampai di sana, yang saya lihat, banyak bangunan sederhana sekali, kemudian ada, tonggak-tonggak, masih ada, atasnya, tapi kenapa kelihatan demodern, jadi saya ragu-ragu, ini benar gak tempatnya, gitu ya, karena kalau kita, muter kemarin, seperti Treasure Hunt, kelasannya, untuk cari pelabuhan, untuk cari kanal, yang masih ada, dan begitu kita sampai, di sana ternyata juga, kanalnya sudah membesar, katanya, dulu masih bisa berenang di situ, ada berapa generasi, turunan tinggal di sana, kanalnya sudah membesar, sudah warnanya hitam sekarang, kalau dulu bisa berenang, katanya di situ, jadi, seru banget, dan mereka masih bilang, nama Uyon, nenek saya, dulu melihat bahwa, bolak-balik, dari kapal besar, turun dengan kapal kecil, lewat depan rumah, gitu, masih kelihatan, tapi sebenarnya, dimana aja sih mbak, ada gak yang, ada peninggalannya nih, mungkin saya nanyanya, ke Mbak Fathia nih, soal ini, peninggalannya ada gak sih mbak, pelabuhan mana saja, sebenarnya yang, jadi titik penting jalur rempah, saat ini. Iya, kalau bicara soal pelabuhan, pelabuhan itu ada banyak, misalnya di pesisir utara Jawa sendiri, itu ada pelabuhan gresik, misalnya, gresik, tuban, rembang, segala macam itu, kalau di Ternate, itu juga ada beberapa pelabuhan, yang bisa terlihat, walaupun memang, yang seperti mbak bilang, kita ke sana gitu kan, kita gak bisa lagi menemukan, apakah, ini adalah pelabuhan, yang dulu pernah, ada, yang dulu pernah eksis, yang pernah berjalan, perniagaan di atasnya, seperti, misalnya, kalau kita ke gresik juga, kebetulan beberapa waktu lalu, penelitian saya tentang gresik, jadi ketika kita ke gresik itu, memang, di pelabuhannya sudah hampir tidak terlihat, karena ada perubahan, dari yang tadinya, pelabuhan itu, sebagai pusat perniagaan, kemudian, gresik ini kan, tata kotanya berubah menjadi kota industri, sehingga, si pelabuhan ini, tidak lagi berfungsi, sebagaimana, dia dulunya, gitu, kalau, mungkin saya jadikan gresik, sebagai contoh aja ya, jadi, gresik itu, di periode, abad ke, 13, 14, itu disebut, sebagai, the jewel of Java, permatanya Jawa, jewel of Java, ketika, si pelabuhan gresik ini, lebih dikenal, karena, dia dikunjungi oleh banyak, pedagang-pedagang, kaya raya, Syabandarnya juga, kaya raya, bahkan, kapal-kapal yang berlabuh di gresik, itu merasa senang sekali, ketika kapal mereka, benar-benar bisa bersandar dekat, dengan tembok kota, jadi, perkembangannya, begitu, luas, di gresik ketika itu, jadi, misalnya, kalau kita bicara soal pelabuhan juga, perlu diperhatikan, di Nusantara itu, ada beberapa jenis, pelabuhan, yang, misalnya, pertama, pelabuhan utama, atau enterpo, kemudian, kedua, ada collecting center, atau, pelabuhan pengumpul, ada feeder points, atau pelabuhan pengumpan, nah, ketika itu, gresik ini, posisinya sebagai, collecting center, atau pelabuhan pengumpul, dan, di sini menempatkan, gresik itu, sebagai pusat distribusi, yang menghubungkan, antara, Malaka sebagai pasar, dengan Maluku, sebagai pusat produksi, dan, sebenarnya, tidak hanya gresik saja, tapi, juga, popularitas gresik ini, memancing, kebangkitan berbagai kota bandar, di sekelilingnya, jadi, kalau dari penelitian kami, ini yang kami sebut, sebagai konsep, port politik, atau, pelabuhan, dan, kuasa politik, di situ, dan inilah yang menyebabkan, pelabuhan, di pesisir utara Jawa, itu punya, semacam, nilai lebihnya sendiri, jadi, mereka, dengan posisi, yang secara geografis, cukup strategis, berada di, antara, kedua pusat besar, Malaka dan Maluku, gresik ini, bisa jadi, satu titik distribusi, yang penting, jadi, nanti, dari Maluku, masuk ke gresik, dibawa ke Malaka, dari Malaka, pedang juga akan singgah, ke gresik, sebelum, mencapai di Maluku, nah, konsep, port politik ini, yang menarik adalah, bagaimana, si penguasa, di wilayah itu, bisa menyeimbangkan, antara, kuasa perdagangan, dengan, kuasa pemerintahan, misalnya, kalau ngomongin gresik, pasti kita kenalnya, Sunan Giri, begitu kan, nah, Sunan Giri itu sendiri kan, adanya di wilayah Giri, Giri itu adanya, agak di, atas, begitu, kalau dari wilayah Giri, kita bisa lihat langsung, ke pelabuhannya, oh, dengan, posisi yang seperti itu, yang lumayan jauh itu, tidak, serta-merta, penguasa adanya, di daerah pedalaman, lalu, di pelabuhan, hanya, dipegang oleh sabandar, tapi di gresik, itu ada percampuran, antara keduanya, bagaimana, perdagangan pun, ditentukan, oleh, pemerintahan, pemerintahan, masuk ke perdagangan, karena, karena si Sunan Giri sendiri pun, punya, basic, sebagai, penguasa, di wilayah, pelabuhan, karena ibunya, kalau dari riset kami, itu ada, ibunya, bernama, Nyai Ageng Pinati, ibu angkatnya, dan, beliau ini, merupakan, syabandar perempuan, pertama, di Nusantara, ketika itu, dan, si, ibu inilah, yang kemudian, menggiatkan, perdagangan, di pesisir utara Jawa, hingga, akhirnya, masuk ke, periode selanjutnya, jadi, memang, daya tawar, biasanya, kalau, datang, dari luar, untuk, bicara soal, wilayah kuasa, jangan-jangan, barter sama, rempah-rempah, bisa jadi, bahkan, beberapa, lokasi, kalau saya tidak salah, seperti, Fort Rotterdam, misalnya, yang tadinya, jadi, kediaman sementara, ya, penguasa raja-raja, tapi, kemudian, begitu, masuk Portugis, masuk Belanda, masuk kemudian, Jepang, jadi, tempat, untuk menyimpan, rempah-rempah juga, sementara, menimbul rempah-rempah di dalam, apa yang tertempel, di otak kita, ketika kecil, itu kan, ada di bawah, ternyata, jamu itu, tidak pahit, jamu itu, untuk obat, untuk ketahanan tubuh, untuk imunitas, satu aspek, satu variable, satu nilai, satu bentuk, tapi, ada banyak, yang bisa membangun, sense of belonging,